Halo guys, kembali lagi di Youtube channel aku Halo guys, welcome back to my Youtube channel Kembali lagi bersama aku, saya Serapunzel Selamat datang di channel Youtube aku Eh, kembali lagi di video Youtube Pokoknya, kembali lagi bersama aku, saya Serapunzel Bukan kembali lagi sih, ini video pertama aku di Youtube Karena video sebelumnya itu cuma video Apa namanya? Ya itulah, pokoknya bukan video yang bener-bener aku buat Nah, jadi keitung ini video pertama aku di channel Youtube aku Dan aku tuh masih bingung gimana cara aku Apa namanya, sapaan awal di video Aku masih bingung kayak gimana Jadi ya maaf aja gitu, karena aku masih belajar Ya pokoknya selamat datang di channel Youtube aku Di video pertama aku Nah, aku tuh sebenernya pegen banget Bikin video Youtube dari dulu Dari lama banget, cuman aku tuh kayak bingung Bikin konten apa Terus aku tuh gak ada waktunya Juga niatnya kurang Kurang ada niat gitu Oh iya, maaf juga guys Video aku tuh belum ada intronya Karena aku gak bisa bikin intro Jadi ya langsung aja gitu To the point ke videonya Tapi kalau ada di antara kalian Ada yang bisa bikin intro gitu Ya, bantuin aku kek Comment di bawah Atau bisa DM aja ke Instagram aku Di Nah, di video kali ini Karena aku pun bingung mau bikin konten apa Jadi aku sementara bikin konten di rumah dulu Kali ini aku mau bikin tutorial Gimana sih cara catok rambut aku Terus rambut aku ini Yang sepanjang ini Juga aku kasih tips-tips Cara catok rambut Supaya awet Terus supaya keritingnya bagus Kayak gitu Nah, jadi ini rambut asli aku Setelah aku keramas Terus udah aku keringin pake hair dryer Rambut asli aku tuh lurus Sampai ke bawah Tapi bawahnya agak ada Gini-gini sih sedikit gitu Gak lurus banget Aku kalo ngeringin rambut tuh Sekitar 20 menit Sampai 30 menit Kalo pake hair dryer Dan itu pegel banget Makanya aku suka minta bantuin mamaku Atau temen aku Buat bantuin aku keringin rambut Sebenernya sih dulu Rambut aku tuh Gak perlu dicatok Juga bawahnya tuh Udah keriting gitu Tapi Sekarang tuh Gak tau kenapa Bawah rambut aku tuh Kalo abis keramas Langsung lurus aja Kayak gini Kalo dulu abis keramas Juga udah ada keriting-keritingnya dikit Terus tinggal aku pakein jedai Jedai tuh Jepitan badai Kayak gini bentuknya Kalian pasti tau lah ya Kalo dipakein ini tuh Langsung keriting bawahnya Sekarang tuh gak bisa Rambut aku bener-bener lurus banget Terus kayak Gak tau terlalu rembut Terlalu jatoh Atau gimana gitu Jadi rambut aku tuh Aslinya lurus Yaudah lah ya Aku jadi curhat mulu gitu kan Langsung aja lah Ke catokannya ya Catokan yang suka aku pake tuh Ada dua Pertama tuh ini Catokan ini Ini catokannya Merknya Apa ya Masaki Ya inilah Udah kehapus ya Terus ya karena sering aku pake Kalian juga pasti sering liat lah di Online shop online shop di instagram gitu ya Terus yang kedua ini Catokan Kayak mei merknya Ya inilah Pokoknya gini ya Ini catokannya Juga aku dapetin dari online shop di instagram Dan pasti bisa Carilah di instagram lah ya Yang kayak gini Sebenernya sih aku lebih suka catokan ini Karena ini tuh gak bikin rambut kering Catokannya tuh halus Ininya Terus pas udahnya juga Rambut tuh gak kering sih ujung-ujungnya Catokan yang ini tuh Tapi Menurut aku kurang awet Keritingan rambutnya Jadi aku suka pake catokan ini Buat lurusin rambut Nah kalo catokan yang ini Agak kering gitu sih Pas Setelah pake catokan ini Si keritingnya tuh Tapi awet Keritingnya kalo pake catokan yang ini Terus yang wajib banget disiapin Yaitu adalah Jepitan Jedai Jepitan apa aja sih Aku suka pakenya ini Karena ini senjata aku Setelah aku bawa kemana-mana Terus vitamin rambut Aku pake ini Tresme Keratin smooth Ini bagus banget sih Bikin rambut halus Terus juga menurut aku Kalo pake vitamin rambut itu Selain melindungi rambut Dari panasnya catokan Vitamin rambut juga bisa bikin Hasil dari catokannya tuh awet Sisir Sebenernya sih aku juga gak pake sisir Bisa Cuman ya Kadang-kadang aku pake sisir Sisir apa aja Sekarang aku mau sisir dulu rambut aku Kalian tuh nyangkanya rambut aku tuh kuat gitu Strong banget gitu ya Padahal rambut aku tuh sebenernya rontok Terus aku pake ini Stamin rambutnya Ke seluruh bagian rambutnya guys Seperti aja gitu Kayak gitu lah Selanjutnya aku bagi rambut aku Bagi rambutnya Tergantung rambut kalian aja sih Kalo aku biasanya 4 kali bagian Nah Lalu aku bagi Bagian rambut aku Menjadi kayak ginilah Jadi lebih tipis Nah ini trik pertama Aku keriting rambut Pertama ya Aku tarik sampe bawah Terus aku Puterin kayak gini Nih Hasilnya kayak gini Dan untuk yang kedua Jadi cuman Setengah aja Aku puterin kesini Lalu aku tarik ke bawah Nah Ini cara kedua Terus ada juga Cara ketiga guys Nah untuk cara ketiga itu Kayak gini Terus aku puterin ke atas Terus aku tunggu beberapa detik Terus itu Luka deh Nah Gitu Tapi sih paling sering aku pakai Gaya catok Yang Kayak gini Yang kedua Terus aku tarik Karena lebih cepet gitu Hasilnya Hasilnya juga lebih bagus sih Dari gaya catok Yang lainnya Oke Aku lanjut Ke bagian Kedua Ini aku udah lanjut Ke bagian ketiga Guys Sebenernya kalau nyatok tuh Lebih cepet sih Waktunya daripada Ngeringin rambut Oh ya Buat kalian yang belum tau Sebenernya aku Pernah warnain rambut Gak sih Aku tuh dulu pernah Warnain rambut guys Warnainnya tuh Berapa kali ya Tiga kali Kalau gak salah Dulu waktu jaman sekolah tuh Kayak Seneng banget gitu Punya rambut berwarna tuh Padahal kan sebenernya Gak boleh Kalau waktu sekolah Sempat nyesel juga Karena gak pantas Aku pake Rambut berwarna Terus sekarang juga Aku kayak Terkadang suka Pingin warnain rambut Dulu aku pernah Warnain bagian Dalemnya aja Itu warna Coklat Selanjutnya Aku tuh ngerasa Kurang keliatan Itu warnanya ya Karena itu udah ketahuan guru Waktu itu tuh Malahan aku terangin Warnanya tuh Jadi Jadi lebih Terang pokoknya Terus Waktu aku lulus Lulus sekolah Aku lulusan 2017 Aku warnain rambut Aku highlight Semua bagian rambut aku Dan ternyata Menurut aku sih Gak pantas Aku warnain rambut Jadi kalau aku warnain rambut Gak tau Karena kulit aku Gak putih Jadi Kayak keliatan kucel Kalau diwarnain rambutnya Tapi gak tau juga Aku salah pilih warna Pokoknya keliatannya Menurut aku sih Kucel Cuman berapa bulan Aku tahan Pake rambut warna itu Aku hitapin lagi deh Sampai sekarang Aku gak pernah Warnain rambut aku lagi Ini bagian terakhir Oke guys Selesai Selesai 15-30 menit Aku pakein dulu Jepitan ini Sekalian aku kasih Tutorial juga Pokoknya sih Ya cara aku Cara aku Kalau Gulung rambut aku Pake ini Kayak gini Terima kasih jadi segitu dulu aja video pertama dari aku semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya kalian request tidak di bawah menurut kalian aku bikin video apalagi selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye